Intro Halo sahabat Beacukai Yuk kita pelajari bersama hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan atas pembawaan barang-baruan penumpang dari luar negeri Yang pertama, klaim bagasi Pastikan kamu mengambil bagasi milik kamu ya Yang kedua, mengisi custom declaration dengan jujur Custom declaration manual maupun elektronik Yang ketiga, tetap tertib dalam menyerahkan custom declaration kepada petugas Selanjutnya, mari kita perhatikan beberapa ketentuan teknis dalam pembawaan barang-barang penumpang Bu, ini barangnya bu Ya Boleh diperiksa dulu di sebelah sini Boleh ya Paspornya, boleh saya lihat Paspornya Yang packing ibu Iya Barang ibu sendiri semuanya ya Boleh dibuka dulu bu, silahkan Oke, saya pisa dulu ya bu Iya Ini ada dua handphone baru beli ya bu Di luar negeri Iya, kemarin sekalian beli handphone akan saya Oke Ini bu, jadi kan ibu kedapatan dua nih Ibu ada bawa dua unit handphone iPhone 13 Pro Max Iya Dan nilainya kan dia di atas 500 USD Jadi setiap penumpang itu dapat pembebasan bu 500 USD Nah, kelebihannya ibu harus bayar BM sama PDRI-nya Nanti akan dibantu oleh rekan kami di dalam Sekalian aja didaftarkan email-nya Apa yang perlu disiapin ya kak? Nanti silahkan disiapkan untuk berdimpas Paspor Invoice pembelian Sama NPP-nya kalau ada ya bu Ya udah, kalau gitu tolong dibantu registrasi ya Boleh Oke Silahkan diletak di sini tasnya Boleh dibuka Saya cek dulu ya Oke Saya tunggu dulu ya bu Uangnya Boleh, silahkan Bu, jadi ini kan uang yang ibu bawa 10.000 USD Atau setara kurang lebih dengan 150 juta rupiah Atas pembawaan uang tunai ini Nanti akan dikenakan sanksi atas pelaturan yang berlaku Bapak, permisi Bapak Kita periksa dulu barangnya Bapak Yaudah deh, sempetan Pelan-pelan tuh, barang saya tuh Baik Bapak Ini Pak Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bapak Bapak hanya diperkenankan untuk membawa minuman Mengandung etil alkohol sebanyak 1 liter Bapak Ini Bapak membawa 2 liter Jadi 1 liternya akan kami musnahkan Bapak Gimana sih? Kan belinya pake duit saya Ini Pak Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bapak hanya diperkenankan untuk membawa 1 liter saja Bapak Yaudah lah, serah lu aja lah Ini gimana? Mau yang mana kita musnahkan Bapak? Yaudah, gue bawa balik yang ini aja Oke, berarti yang 1 liter ini kita musnahkan ya Bapak ya Yaudah lah, serah lu aja Jadi sekarang sahabat Bia Cukai Pekanbaru sudah tahu kan Apa saja yang perlu diperhatikan saat kembali dari luar negeri Patuhi aturannya Dan jangan lupa Tetap jaga protokol kesehatan Bia Cukai Pekanbaru Kerja cerdas berintegritas Tepukai 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 T